Halo Nookris123 lagi disini Dan ya, hari ini kita bakal bahas tentang deck Banette Yang dikombos sama Esparta Nah, kombo 2 Pokemon ini membentuk deck yang disebut Control Deck atau tipe deck control ya Yang itu bisa membuat lawan melumpuh gitu Nah, kelumpuhan seperti apa yang kubicarakan itu bakal kujelasin di video ini Lalu bakal kujelasin juga cara main serta kemampuan tiap kartu ini Dan aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan terkait deck ini Serta di takit, di site pen terakhir seperti biasa Aku kasih referensi contoh gameplaynya ya Jadi, kita langsung saja ke videonya Pembahasan selanjutnya, apakah deck in F2P? Nah, diri dari 3 sisi Budget, performa, dan keuniversal Nah, kalau dari segi budget, deck ini lumayan mahal ya Karena kamu perlu 2 Banette dan 3 Esparta EX Itu 1 BJ600 kredit dan nggak ada yang dikasih gratis Jadi, lumayan mahal dalam segi performa Menangkap performanya deck ini Itu di tengah, nggak bagus, nggak jelek Karena deck ini masuk meta Ada di banyak regional gitu Walaupun peringkatnya nggak tinggi Sekitar 10-20 peringkatnya deck ini Karena kenapa? Deck ini bagus banget buat ngeloncar riset ya Karena Esparta nih kuat banget buat loncar riset Bakal kujelasin nanti tentang mempunyai kartu ini Tapi, kalau lawan deck lain yang ada di meta gitu Deck ini menengah performanya Jadi, di tengah-tengah ya menurutku Average-nya gitu Dan, terakhir universal Untuk Banette Aku baru pernah lihat deck ini Dimain sama Esparta tok sih Dan untuk Esparta ini ada deck solonya pasti Tapi, combo terbaiknya sekarang Itu yang ada di meta itu sama Banette Jadi, merangkum dari 3 aspek itu Deck ini menurutku tidak F2P ya Apalagi nanti ku jelasin cara mainnya Cara mainnya itu sebenarnya lumayan cukup rumit gitu Jadi, lumayan tidak cocok untuk pemain F2P Kita langsung ke pertanyaan saya Apakah deck ini cocok untuk pemula? Bakal ku jelasin dengan cara mainnya ya Pastinya gitu Kita harus jadiin Banette dulu Pertama kali Pokemon yang pertama kamu harus jadiin di arena Adalah Banette, bukan Esparta Kita pakai attack pertama ya Everlasting Darkness Damagenya cuma 30 Tenang, kita nggak cari damage dari attack ini Tapi, kita lebih cari efeknya ya Nah, efeknya itu adalah Giliran musuh-musuh selanjutnya Musuh-musuh itu nggak bisa ngemainin Any item card dari handnya dia Jadi, dia nggak bisa main item card apapun dari handnya Dan, kalau kamu bilang Nggak bisa mainin item card adalah efek yang jelek atau biasa aja Enggak, itu adalah efek yang sangat bagus Karena, di turn pertama Kayak turn pertama, kedua, ketiga Di pertama-tama game atau early game Item card itu pasti paling banyak dipakai ya Terutama item buat nyari Pokemon Kayak Body Poffin Capturing Aroma Habis itu ada Ultra Ball Habis itu ada Nash Ball Nah, kalau kamu nggak bisa mainin itu Artinya, kamu nggak bisa nyari Pokemon Nggak bisa nempelin Pokemon di arena Otomatis setupnya musuhmu itu terhambat Dan, kamu akan bisa lebih mudah untuk menangin game ya Karena, musuhnya setupnya telat gitu Dan juga, kita Memperlambat musuh itu dengan satu tujuan tambahan juga Oh ya, ini sebelumnya Ini adalah aspek pertama yang aku bilang Dengan melumpuhkan musuh ya Karena, dia nggak bisa main item lock gitu Nah, lanjut ke pembahasan tadi Nah, selain memperlambat musuh Itu juga membantu kamu Ngasih waktu Karena musuhmu kan setupnya terlambat Jadi, kamu bisa setup Esparta Itu lebih enak Karena set Esparta ini butuh waktu Buat di set Kita kenalan dulu sama kartunya Saibold Attacknya 30 Base Damage Untuk satu energi sakit Bakal tambah 30 Untuk tiap energi yang ketempel Di boat active Pokemon Jadi, misalnya Esparta mu diaktif itu Punya 3 energi Terus, musuhmu diaktif Pokemon punya 3 energi Berarti, damage-nya sejadinya 30 dikali 6 Tambah 30 Berarti, 210 Kayak gitu ya Dan, dia punya ability yang juga bisa melumpuhkan lawan Dalam tanda kutip Yaitu Dazzling Gaze Jika Pokemon ada di active spot Attack yang digunakan musuhmu itu Yang musuhmu Pokemon aktif ya Tapi, itu harganya nambah 1 Jadi, kemungkinan musuhmu itu nggak bisa nyerangkan Karena kurang energi Ataupun, kalau energinya cukup Berarti, otomatis dia harus nambah Energi lebih banyak kan Jadi, Saibolmu itu tambah sakit Itu adalah aspek kedua yang membuat Kartu ini juga bisa melumpuhkan lawan Dan, kalau kamu tanya Gimana cara ngecharge energi cepatnya Buat Esparta itu Kamu pakai 1 Dengan clairvoyant sense-nya Kamu bisa nempelin 1 basic energi psychic Dari handmu Bukan deck ya Dari hand Ke bench Pokemon Nah, karena ini nempelinnya Pokemon yang harus ada di bench Makanya itu semakin Logikanya makin masuk akal Buat mainin banet itu di awal Karena kamu taruh banet langsung ada di aktif Sementara, kamu nge-setup untuk nempelin energi Esparta Ketika Esparta masih ada di bench gitu ya Jadi, memang cara mainnya agak rumit Jadi, tidak cocok untuk pemula menurutku deck ini Kita langsung ke pertanyaan-nya Yaitu, bagaimana komposisi Pokemon di arena Terutama untuk early game Nah, kayak gini Langsung buat banet di awal Berarti awalnya taruh supet kan Basic-nya gitu Langsung taruh di aktif Lalu, siapin 2 fleetle Nanti evolusikan jadi Esparta gitu Esparta-nya 2 kenapa ya? Karena buat cadangan gitu Kalau mati ada backup-nya gitu Nah, habis itu taruh 2 natu Nanti di evolusikan jadi 1 Kenapa kamu kok gak pilih Eh, kenapa kok gak setup cuman 1-1 aja? Nah, itu karena kalau Yang pertama, kalau 1-nya mati ada backup ya Misalnya 1-mu ditarik gitu Terus dibunuh masih ada 1 cadangan Yang kedua, kalau ada 2-1 Itu kamu bisa nge-setup Esparta-mu Dengan banyak energi lebih cepat Karena ya, kalau kamu bisa punya 2-1 Berarti kamu bisa nempelin energi 2 kali kan gitu Karena ability-nya bisa di-stack Lalu, 1 slot sisa tuh free slot Butuh pelindung bench pake man-free Butuh mindah-mindahin damage pake radian al-kazam Butuh untuk nge-cancel ability dari Pokemon V Lawan pake spiritum ya Dan ya, itu adalah komposisi untuk game general ya Biasanya tuh kebanyakan setup-nya kayak gitu Tapi khusus untuk lawan cari zat Yang merupakan deck paling terkuat sekarang Itu kamu gak usah pake banet Karena menurutku itu waste of time ya Karena banet itu juga gampang banget Dikau sama cari zat Karena banet itu tipe psychic Dia lemah sama cari zat yang tipe darkness Nah, ini kan dia kelemahannya darkness ini Jadi, langsung setup esparta-nya aja Langsung setup di arena gitu Di-skip langsung full esparta Dan juga dari damage-nya dia tuh gampang banget Jadi, untuk lawan cari zat tuh gak perlu diisi banyak energi Karena cari zat itu Harga attack-nya tuh kan udah 2 energi gitu Dan kalau ability-mu ini aktif gitu Jadi, otomatis cari zat harus nempelin 3 energi kan gitu Jadi, dari sisi cari zat udah ada 3 energi di aktifnya Di area aktif Dan untuk kamu Kamu cuma perlu nempelin 2 energi Karena 3 ditambah 2 Berarti 5 energi Berarti Damage dari sybolmu 5 dikali 30 ditambah 30 Berarti 180 Tapi karena weakness Cari zat tuh lumayan sama tipe daun Jadi, dikali 2 180, dikali 2 360 Itu udah cukup untuk wanita cari zat Dan, ya Itu adalah setup pokemon Khusus untuk cari zat-nya kayak gitu ya Pertanyaan selanjutnya Apakah attack kedua dari banet Itu boleh digunakan? Nah Banet ini kan punya 2 attack Yang kedua itu adalah poltergeist Attack-nya yang kedua ini Musuh tuh membuka hand-nya ke kamu Kalau kamu lakukan attack ini Musuh kasih lihat hand-nya ke kamu ini Dikasih tau musuh Lalu attack-nya bakal Damagenya 60 Untuk tiap trainer card yang kamu temukan di sana Trainer itu apa aja? Trainer itu mencakup supporter orang ya Berarti habis itu item Kayak support ini Habis itu tool Tool itu yang dipakai ke pokemon ini Adalah contoh tool ya Nah Dan sebagai perbandingan Deck pada umumnya itu Separow deck itu isinya adalah trainer Jadi, artinya apa? Ketika musuh itu punya banyak kartu di hand-nya Berarti otomatis populasi kartu trainer itu kan Makin banyak di hand-nya tuh Berarti Kemungkinan attack-mu ini bakal bisa sakit banget Karena 60 untuk tiap trainer yang kamu temukan di sana Jadi, kalau misalnya kondisinya kayak gitu Kamu boleh pakai poltergeist ya menurutku gitu Tapi kalau kartu di hand-nya musuh itu lagi dikit Ya nggak usah Karena otomatis Populasi kartu trainer di hand-nya Kalau hand-nya cuma dikit Kalau cuma 2, 3, 4 kartu gitu Ya pasti damage-nya kecil gitu Karena hand-nya itu isinya Pasti nggak semuanya trainer Ada juga pokemon pasti Dan juga ada kartu energi kemungkinan Pertanyaan terakhir Kamu tuh fokus buat ngal-in Nge-build 1 Esparta doang Atau build dua-duanya Nah, Esparta tuh kan kamu tak suruh build dua kan Satu buat cadangan gitu Nah, kamu fokusin Nempelin energi dari ability-nya satu ini Ke satu Esparta doang Atau kamu split gitu Kedua Esparta Nah, menurutku itu Build dua-duanya ya Seimbangin gitu Jadi misalnya Esparta yang satu mu tuh punya tiga energi Ketempel ya Esparta mu Di cadangan itu juga punya tiga energi Kenapa? Karena menurutku itu udah cukup ya Jangan suka ngal-in ke satu Pokemon Karena bahaya Misalnya Esparta mu tuh dipukul sekali K.O. Kamu nggak punya backup gitu Dan juga Secara matematika tuh Damagenya Esparta tuh udah besar Karena misalnya kamu nempelin tiga energi Dan Musuhmu itu Pokemon-Pokemon sekarang di meta tuh Harga attack-nya tuh Kurang lebih tiga energi Jadi Totalnya tuh Kamu bisa attack damage-nya Dari Kamu cuma nempelin tiga energi Di Esparta tuh Bisa sekitar 210-240 Dan itu adalah damage yang sudah sangat cukup Menurutku ya Jadi Menurutku jangan all-in ngebuild Nempelin energi tuh Ke satu Esparta aja Build dua-duanya secara imbang gitu Itu lebih aman menurutku Karena Kami bisa diculik ya Esparta cadanganmu tuh kayak udah siap buat nyerang gitu Buat ngantiin Esparta mu yang diculik Terus di K.O gitu Jadi ya Pembahasannya sampai situ aja Kita langsung coba deck ini di rank Kita langsung mainkan deck ini Wow Kita bertemu deck yang sangat-sangat-sangat terkenal Apakah deck itu Itu adalah deck Bentar Kita set up dulu Jangan banyak omong dulu Bentar ya Mikir dulu Oke Dikasih Professor Research Sebenarnya kita all-in dulu aja Pakai kamcer yang aroma ya Dapet heads Oke Ambil satunya Capture yang aroma Let's go Kita maju pertama ya Jadi ya Gak bisa ngetek gitu Pakai tail Oke Ambil satu lagi Gak usah Gak usah set up little dulu ya Tak rasa Atau perlu Tempelin energi kesini Nah ini clefanya bakal mati Di mirai don Pasti aku yakin Gitu Tapi di next turn Kita udah siapin Banet kita Kita udah ready Untuk pake banet Gitu Dan ya Kemungkinan kita udah bisa nyerang Oke Oke Nah ini Aku asumsikan ini Hyper 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 carry Iron hands ya Mau apalagi Dan Apakah deck itu Menguntungkan Untuk dilawan dengan deck ini Deck meta ya Itu Itu menurutku Deck paling banyak Dipake sekarang Selain cari shirt Si Karena mainnya gampang Dan emang kuat Itu sangat bagus Karena Seperti yang kamu liat Iron dan sini Energinya banyak Artinya Espartamu tuh Kamu tempelin 2-3 energi aja Itu udah bisa One hit ko Si Iron dan sini ya Gitu Jadi bagus Sebenernya Oke Jadi Kemungkinan comebacknya Kita tuh bisa tinggi Karena Kita hampir Selalu bisa One hit ko Ke Iron hands nya Karena Iron hands nya Dia tuh udah besar Energinya Kamu bayangin lah Iron hands Untuk pake Ambivari match nya Perlu 4 energi Berarti Dia udah ngeboost apa Dia udah ngeboost 120 damage Ke pokemon kita Gitu Oke ini deck down Berarti dia bawa Iron leaves Tapi itu gak relevan Ya menurutku Gak apa-apa Itu terserah Oh nice Dikasih body povin Let's go Body povin Jelas Buat Ngambil Vlittle Ya Vlittle ya Kita perlu setup Dua Vlittle Jaga-jaga Clairvoyance Tempelin sini Oke Dikasih Banet Let's go Kita Buang Boss Kita buang Boss nya Oke Pake pokemon Legate quarter Pake lah Masa enggak Tempelin lagi Kesini Bentar Dua energi 46 6 210 Oke berarti Tempelin lagi Kesini ya Masih belum cukup Soalnya Oke Rigid band Rigid band Rigid band Ini pasang kemana ya Pasang ke Banet dulu aja loh Next time kita Pasti pake Profesor lagi Dan ya kita Headquarter gitu Supaya Baik Mirai Dawn nya Kalau nyerang Atau Iron Heads nya Dia Butuh Nambah satu Energi lagi Karena Headquarter nya Nambah satu Energi Untuk serangan Pokemon basic Gitu Di kedua Sisi Kita berlaku Juga Cuman kita kan Pokemon nya Penyerang kita Semuanya Pokemon nya Fungsi Dan di next Dan ini Seharusnya aman Ya Flittle Flittle Gue ini Karena dia Gak bisa Pake Prime Catcher Kan Kamu gak Beli Main In item Dengan Everlasting Darkness Gitu Jadi Bagus Oke Apakah Adrenal Kasm Ini worth it Iya Saya worth it Aku taruh Aja Karena 30 damage Ini gak Relevan Kemiraitan Tapi Kalau Putraan Surika RNS Itu Jadi Damage Yang Relevan Karena Dengan Gitu HP nya RNS Jadi 210 Artinya Apa Kalau Ada 6 Energi Total 180 6 Energi 18 Kalau Ada 5 Oh Gak Bisa Ya Tapi Pake Aje Laya Kita Butuh Do Demet Gitu Sebenernya Pakai Radian Nyalak Asam 6 6 X 3 180 Tambah 30 110 Oke Di Boss Oh Oh My God Dia Pake Boss Ya Bono Oke Oke Masalah Masalah Tapi Gak Apa Kita Bisa Kambik Iya Aku Yakin Kita Masih Bisa Bisa Bisanya Diabat Boss Boss Oke That's Problem Ya Kita Bakal Pake Radian Al Asam Oke Ini Aduh Ini Biar Aman Langsung Kucari Aje Lain Hero Scape Ini Biar Aman Aku Takut Di Boss Lagi Soalnya Di Boss Itu Akan Jadi Masalah Bisa Buat Kita Dis One Yang Taruh Sini Lagi Bisa Lagi Latch Satu Energi Satu Energi Bisa Sepret Aja Balikin Energi Balikin Satu Satu Sama Mungkin Fletal Satu Dipake Di Sudah Aman Ya Aman Dan Untuk Jadi Separta Oke Safe Ya Sudah Aman Separta Kita Sudah Aman Dan Kita Pindahin Dulu Damage Fokus Kita Ke Iron Hensinya Jangan Yang Kelain Ya Karena Fokus Kita Sebenarnya Tadi Nyerang Iron Hensi Itu Bukan Yang Lalu Next Kita Bisa Langsung Tarik Coba Tarik Karena Kita Bisa Dua Kali Pake Clair Voyant Sense Kita Bisa Nambah Empat Kartu That's Good Happy Button Oke Terprediksi Ya 10 Ya Ini Si Miradon Mundur Udah Ketakuan Baget Miradon Mundur Dia Ngehit Banet Ko Langsung Ko Bantai Dia Sama Esparta Ini Next Karena Udah Pasti Mati Oke Dia Butuh 5 Energi Perlu Kamu Ingat Pokemon League War Dia Butuh 5 Energi Buk Nyerang Kalau Dia Pake Ampres Ya Bisa Tapi Kalau Dia Pake Nyerang Pake Ambi Very Much Ya Tapi Rasanya Dia Pasti Nyerang Pake Ampres Dia Bakal Ya Banet Nyerang Kemudurin Oke Jadi So 5 4 Energi 6 Energi Berarti 180 180 Ya Terus Ada Razinal Khazam Ya Berarti Mati RNS Oke Udah Dan Dia Skip Skip Gak Tau Kenapa Dia Ada Rencana Mau Skip Jadi Kita Boosting Aja Sini Oke Oke Nice Boss Good Good Tarik Kamu Lihat Ini Mati Saatnya Comeback Ini adalah Saatnya Comeback Dan Dia Gak Bawa Meret RNS Dengan Itu Kesalahan Besar Kesalahan Yang Sangat Besar Kita Hukum Dia Dengan Kesalahan Itu Oke Mundurin Kenapa Enggak Pakai Poltergeist Aku Lagi Enggak Menggajah Karena Kartunya Dia Cuman 6 Tarik Langsung Berapa Damage 210 Oke Belum Sudah Mati Ya 210 230 Let's Go Jadi 110 Ya Ya Good Meret Don Pindah Ini Demagenya Tetap Pindah Ke Mew Nya Karena Kemungkinan Mew Nyerang Di Next Turn Itu Dan Energi Sprout Gak Worth It Jangan Jangan Huk 210 Oke Let's Go Dia Pasti Ngasih Batonnya Energi Dari Batonnya Kemew Aku Gak Tau Kenapa Dia Gak Mau Cari Aaron Hans Lagi Oh Karena Dia Pake Aaron Leaves Mungkin Tapi Kalau Dia Pake Aaron Leaves Sama Aja Sih Dia Juga Gampang Banget Eh Enggak Sih Kalau Pake Aaron Leaves Eh Tapi Aaron Leaves Kalau Dia Pake Aaron Leaves Itu Dia Butuh 4 Energi Bukan Iron Leaves Serangannya Harganya Tiga Energi Tapi Karena Dia Basic Jadi Empat Terus Jadi Lima Karena Ada Esparta Gitu Jadi Kita Lihat Aja Lah Move Nya Musuh Itu Kedepannya Mengapain Enak 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 Pake Esparta Untuk Melawan Iron Situ Atau Pokemon Basic Lain Itu Enak Banyak Karena Kombonya Sama League Headquarter Bisa Buat Kamu Kontrol Musum Bukan Bisa Harus Nambah Dua Energi Itu Berat Banget Buat Musuh Oke Dapet Spiritum Gak Aku Pake Tapi Aku Jelas Pake Iuno Tidak Mungkin Aku Tidak Pake Iuno Gitu Dan Kayaknya Belum Saatnya Pake Rode Karena Aku Maksimal Rode Buat Ngambil 3 Energi Daripada Cuma 2 Dan Deck Ini Bawa 11 Energi Dan Aku Baru Pake 6 Masih Ada 5 Gitu Masih Bisa Dapet Atau Pake Aja Soprote Duh Oke Dia Transfer Energinya Kenapa Cuman 2 Pokemon Aku Juga Gak Tau What The Kayaknya Ini Dahan Nyerah Maksudnya Dia Gak Punya Cara Lain Buat Menang Oke Kayaknya Ini Afk Karena Bisa Dibilang Udah Menang Gimana Dia Pake Mew Mew Langsung Gebuk Mati Gitu Kalau Dia Langsung Energi Mew 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 Nggak Bisa Ngewandit Aku Ngewandit Aku Karena 360 HP Terlalu Besar Sementara Kalau Anggap Sih Baton Tadi Transfer 3 Energi Gimi Artinya 4 4 Energi Di Badannya Mew 2 Energi Ke Badan 6 Energi 6 Energi 3 180 Tambah Base Damage 30 210 Apalagi Dari 2 Damage Mew Langsung Kau Gitu Dia Udah Ya Ini Kayaknya FK Udah Orang Makanya Jalannya Lama Kan Udah Nggak Bisa Menang Kita Berhasil Comeback Yang Awal Tadi 46 Itu Berhasil Awal Kita Bisa Samakan Jadi 44 Dan Kalah Musuh Udah AFK Karena Aneh Aja Dia Nggak Ngebaton Minimal Kan Dia Pakai Relief Selapalah Gitu Oke Dan Untuk Konten Selanjutnya Oke Dan Dia Udah Menyerah Dan Untuk Konten Selanjutnya Aku Nggak Bakal Upload Video Review Deck Tapi Aku Bakal Upload Review Kartu Karena Set Baru Sudah Ada Bulan Depan Dan Full Set Release Sudah Keluar Ada List Ada Baca Ada Banyak Sekali Bukan Bagus Yang bisa Kamu Lihat Dan Nanti Kureview Sama Kureting Oke Dan Kalian Tau Gimana Cara Main Dek Ini Sudah Kujelasin Dan Juga Kelihatan Semua Sudah Kupake Di Game Dan Terima Kasih Karena Sudah Menonton Namun Terima Kasih Khususnya Karena Sudah Mendengarkan Sub indo by broth3rmax